. Ribuan jemaah Muhammadiyah dari sejumlah wilayah melaksanakan Salat Idul Adha 2023 di Masjid Islamic Center, I.C., Jalan Dr. Muardi, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id ratusan jemaah Muhammadiyah dari sejumlah wilayah tersebut mulai berdatangan dan mempadati area masjid sekitar pukul 6 WIB, Rabu, 28 Juni 2023. Salat Idul Adha tersebut mulai dilaksanakan pada pukul 6.48 WIB dan selesai sekitar pukul 6.53 WIB. Pelaksanaan Salat Idul Adha di sekitar kota Cianjur lanjut dia, terpusat di dua titik, yaitu di Islamic Center, I.C., Jalan Dr. Muardi, dan Islam Kreatif, I.K., Jalan KH, Abdullah Bin Nuh. Selain itu ia mengungkapkan, terkait pelaksanaan pemotongan hewan kurban, pihaknya menyerahkannya ke tempat pemotongan hewan terdekat. Pak, untuk pelaksanaan Salat Idul Adha bagi Muhammadiyah ini dilaksanakan di mana saja, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah itu terbagi atas 19 kesamatan. Jadi, kita punya pimpinan sahabat Muhammadiyah di 19 kesamatan, di selatan, kemudian di utara, di tengah di sini, di barat juga. Di barat itu diwakili di Cipanas, ICM Cipanas. Kemudian di tengah, di sini, ada Islam Kreatif, kemudian ada Islamic Center, kemudian di utara dan timur itu di Hurwangi. Di Hurwangi ada, ICM Taurwangi, kemudian di selatan juga ada, di Cipinong, kemudian di Padasuka, ya, Kepanasan Cipinong. Jadi, 19 kesamatan itu sudah ada pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan sahabat Muhammadiyah, dan semuanya menyelenggarakan. Untuk di Canjur, terpusat di sini, Pak? Ya, Canjur terpusat di Islamic Center dan Islam Kreatif. Tadi ada berapa banyak jemaah yang mengelaskan di luar di sini, Pak? Ya, kalau berbeda dengan keputusan pemerintah, biasanya banyak membeludak. Ini saya perkirakan mungkin sekitar, ya, dua ribuan. Sekitar dua ribuan, ya. Nah, berbeda dengan keputusan pemerintah, jadi banyak yang hari ini berkeyakinan bahwa hari ini Idul Agayar. Di sini, biasanya. Kalau untuk peraksanaan kurban sendiri, untuk Muhammadiyah, ini seperti apa, Pak, peraksanaannya? Ya, kurbannya, penyembelian kurban, itu kami serahkan ke tempatnya, ya, tempat penyembelian. Jadi tidak disembelih di sini, ya, karena kita ingin praktis saja, jadi nanti hasilnya kita bawa ke sini, kemudian kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Untuk pemagiannya kemana saja, Pak? Untuk Muhammadiyah, kita ada satu, ada dua kalau nggak salah ini, ada dua, satu dari UMJ, ya, yang satunya itu dari Pak Eni Suparma, ya. Untuk sasaran pembagian itu dagingnya kemana saja? Ya, terutama adalah ke jamaah di sekitar ini. Yang kedua, kita juga, ya, tetap harus berpihak pada orang-orang apa yang membutuhkan, gitu, yang mungkin hanya setahun sekali, apa, memakan daging. Nah, itu yang kita utamakan. Jadi bagi kita, daging itu adalah sesuatu yang biasa, barang-barang, tapi yang lebih ditekankan adalah mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Berarti untuk pemotongan sendiri dilakukan hari ini atau? Ya, insya Allah semuanya berdasarkan perintah dari pimpinan pusat Muhammadiyah hari ini dipotong, dan nanti di hari kedua, hari tasrik. Kalau masih ada yang berkurban, kita terima. Jadi sampai hari tasrik. Berarti, Pak, untuk Muhammadiyah di daerah lain itu dilakukan secara terpusat atau sebegaknya? Ya, tadi, seperti yang saya katakan bahwa di sebelah timur sana itu di Hurwangi, kemudian di selatan itu di Pasir Kuda, ya, Pasir Kuda dan Cibinong. Kemudian di tengah itu adalah Islamic Center dan Islam Kreatif. Di barat itu di Islamic Center Muhammadiyah. Kemudian di Sukaluyu juga ada, dan saya sukaluyu. Pak, nama lengkap dan kabar tetap? Saya Heru Fairudin Hamid. Saya wakil ketua pimpinan berat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!